Keinginan tersebut disampaikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bersilah turami dengan Habib Abdurrahman Al-Habsi, sekaligus melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Al-Riyad, Kuitang, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Demokrat ini sempat menyindir pemerintah yang belakangan ini kerap melakukan pendekatan kekuasaan saat menanggapi adanya kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Meski demikian, SBY mengapresiasi pertemuan antara Menko Polhukam Wiranto dengan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab, yang bisa mencairkan suasana antara pemerintah dengan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih secara pribadi maupun selaku mantan Presiden kepada Bapak Wiranto yang telah memberi contoh bagaimana bisa menjalin silaturahim yang baik, mengatasi masalah, mencari solusi secara bijak. Karena pendekatannya mulia, persuasi, pendekatan hati, dan tidak menggunakan pendekatan kekuatan. SBY juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Rizik Sihab yang berkomitmen untuk tetap berpedoman kepada Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. BT Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.